Ya, ini baru saja usai pertandingan, Arema FC menghadapi Persija Jakarta Ya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Arema FC lewat 1 gol oleh Kremencik Di menit 45 lewat asis Hanif Syahbandi Nah, ini banyak banget sih aspek-aspek taktikal yang ingin aku bahas ya teman-teman Dan korelasinya dengan statement apa yang disampaikan oleh Thomas Dow Sebelum permainan menghadapi Arema FC Dan salah satu yang ia katakan terkait tentang Arema FC Kami tahu, mereka bermain keras, kompak, dan bermain rapat antar lini Mereka punya pertahanan yang bagus dan memanfaatkan serangan balik Nah, antitesis dari pernyataan Thomas Dow sebelum pertandingan menghadapi Arema FC ini Dieksekusi dengan baik Dengan apa caranya? Nah, ya, Thomas Dow lebih bermain hati-hati dengan memanfaatkan momentum pada saat Arema melakukan penguasaan bola Arema melakukan penguasaan bola, otomatis pertahanan di belakang kan kosong Ada renggang jarak antar pemain, ada space-space yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Persija Nah, salah satu momen terjadi Pada saat pemain Arema melakukan serangan Memberikan passing lah ya teman-teman Ke sisi tengah lapangan Pemain dari Persija Melakukan recovery terhadap bola Dan secara progresif Hanib Syahbandi teman-teman Pada saat Arema defense-nya belum begitu rapat Memberikan umpan ataupun passing yang sangat bagus kepada Kremensik Ini salah satu hal yang menarik dari apa yang dikatakan Thomas Dow Oke, sebelum kita membahas lebih panjang teman-teman Kita lihat dulu Statistik dari kedua tim ya Dari ball position Ya, Arema FC menguasai bola 58% Persija 42% teman-teman Saat Arema menguasai bola Kemudian Arema melakukan kesalahan Ataupun di recovery bola oleh pemain Persija Di saat itu juga secepat mungkin ya Persija coba memanfaatkan ketidak kompakan Ketidak kompekan teman-teman Di lini belakang Arema FC beberapa kali tercipta Dan total shooting 11 Arema on target 3 Arema Persija 2 Efektivitasnya terjaga teman-teman Passing akurasi 71% Baik itu Arema sama Persija Tentunya ini tidak ideal ya Bagi suatu klub Tapi inilah dia di Liga Indonesia kita Rata-rata memang passing akurasi 70-80% ya teman-teman 80% ke atas secara konsisten Dilakukan oleh satu tim di Liga 1 Indonesia jarang banget Kemudian chance create Arema 8 Sedangkan Persija 3 dan seterusnya teman-teman Efektivitas di final thought Dari Arema FC teman-teman Sangat buruk di pertandingan kali ini Oke kita bahas dulu dari Arema FC For your information Pada saat menghadapi runs Eduardo Almeida Menggunakan taktik 3 back Di pertandingan ini juga Eduardo Almeida Gunakan taktik 3 back Walaupun di grafis taktikalnya Indosiar Arema gunakan pola 4-3-3 Nah di atas lapangan teman-teman Arema gunakan 3 back Disupport oleh 2 defensive midfielder Yaitu Renzi sama Jayu Sarieno Itu penting banget Sedangkan di wingback Kiri sama wingback kanan Ada Ilhamudin Sebelah kanan Kemudian sebelah kiri ada Alvarigi Sedangkan Thomas Doll bersama Persija Jakarta teman-teman Di atas kertas gunakan 4-3-3 Tetapi secara implementasi di lapangan Dinamis Kita bahas Arema Arema pakai 3 back teman-teman Yang aku apresiasi ya Semenjak Eduardo Almeida Menggunakan taktik 3 back Yaitu Permainan numerical advantage Ataupun secara sederhananya itu Permainan superioritas Saksikan aja Baik itu di wingback kiri Sama wingback kanan Terlihat lebih baiklah polanya Lebih terkonsep Lebih ada Apa yang diinginkan oleh Eduardo Almeida itu Tahu kita Nah superioritas itu apa-apa aja Ada 3 Superioritas kuantitatif Ini overload Jumlah pemain lebih banyak Daripada pemain lawan Nah di pertandingan ini Arema Beberapa kali melakukan serangan Dari wingback kiri Ataupun wingback kanan Wingback kiri ada Alfariji Sering banget melakukan Overrap bagus banget Teman-teman Itu sering timbul 2 versus 1 Pemain Arema Unggul jumlah Ataupun 3 versus 2 Sehingga ketika Unggul jumlah Permainan kombinasi 1-2 sentuhan Bisa dilakukan oleh Alfariji Ataupun Ilhamuddin Armain Di sektor kanan Tetapi Final thirdnya Teman-teman Abel Kamara Dan pemain-pemain depan Dari Arema Epsi Gak bisa memanfaatkan Itu semua Itu superioritas kuantitatif Yang kedua Superioritas kualitatif Nah dimana Pemain tersebut Yang sudah menguasai bola Memiliki kemampuan Untuk Melewati pemain-pemain belakang Terkhusus pemain belakang persija Beberapa kali Berhasil Dilewati oleh Pemain-pemain dari Arema Namun Apa yang terjadi lagi Final third Eksekutor Di dalam kotak penalti Gak mampu memanfaatkan Itu semua Dan yang ketiga Superioritas Posisional Nah yang dimana Pemain Arema Mampu Menempatkan posisinya Dengan posisi yang sangat baik Memanfaatkan space-space kosong Yang tercipta dari permainan Kuantitatif Overload 2 versus 1 3 versus 2 Kualitatif Memiliki skill individual Di Plank kiri ataupun Plank kanan Dan posisional tadi Dan itu terjadi Itu Rapi banget teman-teman Apa yang dilakukan oleh Eduardo Almeida Konsepnya itu tahu kita Bukan seperti Yang cenderung ya Beberapa pertandingan Sebelum-sebelumnya Teman-teman Yang mungkin Dari sektor kiri Sektor sayap Kanan teman-teman Crossing Ataupun dari tengah Kemudian long ball Long ball Long ball Walaupun Prinsip-prinsip seperti itu Tetap dilakukan oleh Eduardo Almeida Di pertandingan ini Dengan melakukan long ball Orientasi Yaitu Abel Kamara Teman-teman Tinggi badannya Kemudian Dia sebagai pemantul Untuk memanfaatkan Pemain-pemain dari Second ball Ataupun second line Dari Arema FC Dan disini juga Arema FC teman-teman Pun Persija Jakarta Dari sisi intensitas permainannya Enak banget Ditonton Bagus banget Dari sisi apa ya Entertainment teman-teman Dan Secara Prinsip Fair-fairan aja teman-teman ya Mungkin ada beberapa orang Masih tidak suka Dengan Eduardo Almeida Itu Secara Apa ya Pendapat teman-teman Tapi kalau pendapat aku Di pertandingan runs Di pertandingan Menghadapi Persija ini Dari sisi ide Dari sisi pola Dari sisi keinginan Tau kita Apa yang diinginkan oleh Eduardo Almeida Ada variasinya Ada variasinya Itu yang penting Nah di problem ini Di final thought Dari Arema FC Itu gak bisa Dieksekusi Dengan Begitu Sempurna Dan Bayangkan aja Lihatlah Eduardo Almeida Di tepi lapangan Teman-teman Greget banget tuh Karena banyak banget loh Arema FC Sudah masuk ke dalam Kotak penalti Tetapi Gak bisa dimanfaatkan Dengan Begitu Sempurna Oke kita masuk ke Persija Jakarta Teman-teman Persija Jakarta Dari statistik Yang di awal Tadi memang Gak menguasai Pertandingan Kelihatan Thomas Doll Ini memang melihat ya Tim yang akan Ia adapi itu Bagaimana Nah Akhir ini Dua pertandingan terakhirlah Ya teman-teman Secara identitas Bermain dari pasing-pasing Pendek itu Ditanggalkan Oleh Thomas Doll Nah di pertandingan ini Itu juga terjadi Di awal-awal pertandingan Di pressing Di pressing Pemain-pemain dari Arema juga berhasil Mengkudeta Uh bahasanya Mengkudeta Hanib Ataupun Syahrian Abimanyu Beberapa momentum Walaupun secara Secara konsisten Ada juga beberapa Miss dilakukan oleh Pemain Arema Sehingga tidak mampu Meredam Abimanyu Ataupun Hanib Syahbandi Namun Yang aku sampaikan Di video-video aku Sebelumnya Kalau teman-teman Sering melihat Video aku Membahas tentang Persija Jakarta Persija Jakarta Perlu kita lihat Ini bukan di pertandingan ini ya Video aku sebelumnya teman-teman Perlu kita lihat Apakah identitas Permainan Pasing-pasing Pendek Ketika menghadapi Tim-tim yang secara Kualitas permainan Di bawah Persija Ya memang Itu Persija lakukan Bermain ball position Tetapi kalau kita lihat Di beberapa pertandingan Dua pertandingan yang terakhir ya Ketika tim yang dihadapi Secara permainan Setidaknya lah ya Mampu menyeimbangi Permainan Persija Persija Bersama Thomas Doll Cukup cerdik Aku rasa teman-teman Melihat Permainan lawan Dan tidak terlalu memaksa Ide Dari apa yang dituangkan Thomas Doll Untuk bermain Kaki-kaki Ke kaki teman-teman Dan pada akhirnya Beberapa kali melakukan Permainan long ball Long ball Long ball Saat pressing yang dilakukan Oleh pemain Arema Ada space Di lini belakang Ataupun garis Pertahanan dari Arema FC Dan itu beberapa kali Dilakukan Dan membuat Lini belakang Arema Tiga back ya teman-teman Vigo Bagas Dan Sergio Kocar kacir Beberapa momentum ya Untuk menghentikan Itu Semua Good job Dan di sisi lain Teman-teman Disini Persija Keikut tempo Dari apa Yang dimainkan Oleh Arema FC Ini salah satu Menurut aku ya Kecerdekan sih Dari Thomas Doll Seperti yang aku sampaikan Mengutip Preskon Thomas Doll Sebelum pertandingan Menghadapi Arema FC Arema FC itu memiliki Kekompakan Solid bertahannya Jarak antar lininya Kemudian serangan balik Dari Arema FC itu Luar biasa Nah Di momen itu Dibiarkan nih Arema FC untuk Menguasai bola Ball position Mereka pegang Teman-teman Di saat mereka Lebih Banyak menguasai bola Tentunya diharapkan Kesalahan-kesalahan Passing dari Pemain-pemain Arema Di momen-momen tersebut Progressive bola Ataupun Permainan transisi cepat Coba dimainkan oleh Thomas Doll Case-nya yang Aku bilang di awal video tadi Goal dari Kremensik Saat Hanif Syahbandi Melakukan recovery ball Teman-teman Langsung Memberikan Umpan yang sangat Apik kepada Kremensik Dan membuat Sergio Silva Teman-teman Patah pinggang Untuk menghentikan Pergerakan dari Kremensik Itu Good point Apa yang terjadi Di pertandingan ini Teman-teman Kalian pasti tahu Bagaimana kuatnya Defense dari Pemain Arema FC Nah Yang kedua Teman-teman Di pertandingan ini Kelihatan Dengan bermain Dengan cara Seperti ini Dengan bermain Persija Khas-has Seperti ini Teman-teman Intensitas Dari Persija Di babak Satu Sama Babak Kedua Terjaga Kalau kita Lihat Ketika bermain Passing Kepasing Kaki Kaki Ball Position Di babak Pertama Oke Di babak Kedua Agak Drop Permainannya Nah Dengan permainan Seperti ini Lebih bermain Reaktif Teman-teman Walaupun ada beberapa momen Ingin juga Proaktif Untuk membangun Serangan dari bawah Tetapi dengan permainan Seperti ini Ketika menghadapi Persija Juga coba Diterapkan di pertandingan Ini juga Coba dibuat Teman-teman Intensitas Di babak Satu Sama babak Kedua Teman-teman Gak begitu jauh Gap Antara Persija Yang sering dikeluhkan Oleh Banyaknya Fans dari Persija Jakarta pun Keluhan dari Thomas Doll Artinya teman-teman Intensitas yang Ditanamkan Thomas Doll Udah mulai nih Dipahami Udah mulai Dijaga ritmenya Oleh pemain-pemain Persija juga Salah satunya Tentunya Dengan mengatur tempo juga Jangan terlalu Menggas 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 Oke Mungkin sampai sini aja Teman-teman Dan salah satu momen Yang aku sayangkan Dan aku tweet Di twitter teman-teman Kejadian dari Pemain Persija Yaitu Abimanyu Memberikan umpan Yang visioner banget Kepada Virja Andika Dan Wasid Memberikan Keputusan Bahwa Passing tersebut Dianggap Offside Ini sungguh miris ya Dan itu aku tweet Di twitter Dan banyak banget Fans-fans Dari Persija Jakarta Merifos Video Ataupun postingan Yang aku buat Tersebut di instagram Ataupun di twitter Lain Sebagainya teman-teman Jadi Kalau kalian Mau lihat Aku bahas Bola Lokal Ataupun lain Sebagainya Lebih aktifkan Aku di twitter Semoga bisa kalian follow Dan ya Kita lihat Nanti bagaimana Nasib dari Eduardo Almeida Teman-teman Tetapi Dari apa yang terjadi Di pertandingan ini Eduardo Almeida Khususnya menghadapi Rans Menghadapi Persija Udah kok Udah melakukan perubahan Tetapi Buruknya di lini depan Tidak mampu Memanfaatkan Sisi tersebut Menjadi salah satu Aspek yang perlu Dievaluasi Bagi Eduardo Almeida Tapi Ya Tentunya Arema FC juga Di pertandingan ini Harapannya juga besar kan Untuk bisa menang Mengalahkan Persija Jakarta Sampai sini aja dulu Videonya Bye